Kalau konflik, kalau memang itu masyarakat itu sudah ada dalam kawasan hutan, mungkin Engkong-Engkongnya dulu ya? Iya, Turun-Temur. Oh, Turun-Temur sudah di situ. Kalau itu sebelum dia sudah membuka kawasan, sejarah pembukaan kawasan oleh Engkong itu sebelum penunjukan kawasan hutan, itu bisa diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi harus ada buktinya. Oh, oke. Maksudnya dikeluarkan itu diganti lahan? Enggak, dikeluarkan menjadi hak milik. Iya, jadi dia tidak masuk lagi jadi kawasan hutan. Kalau sebelum penunjukan kawasan hutan. Oke, oke. Kalau masyarakat ada setelah penunjukan kawasan hutan, dia kurang dari 20 tahun, bisa diberikan akses kewola perhutanan sosial. 35 tahun. Nanti di cek, tapi siapa tahu memang, makanya tadi saya bilang kalau kita cek kan enak, kerjanya juga lebih tenang. Siapa tahu memang itu. Iya. Saya cuma ingat waktu Engkong saya hidup, bu, saya masih kecil diajak-ajak, dia makan tidur di pohon rambutan yang di situ, bu. Iya. Benar-benar. Benar-benar. Engkong pasti bangga nih, punya cucu, yang bagaimanapun juga tetap ngejaga tanah warisan keluarga. Ini ah, orang nggak boleh sembarangan masuk nih, Kong. Eps, Mas David. Mas David. Patok-patok apa nih, tiba-tiba di sini nih? Eh, tanah Engkong gue, warisan ini. Tahu dari mana ini Engkong Anda yang punya tanah di sini? Nah, sebelum meninggal dia ngomong, nah tanah gue urusin. Nah, gue lahir di situ tuh. Tuh, tuh, gue lahir di situ tuh. Ya, ada juga orang lain yang lahir. Eh, lu minggir nih hari-hari gue dipendam di sini. Jangan lu injek. Anda nih mengaku-mengaku saja ya. Eh, kita tuh di mana-mana itu, sebelum patok-patok begini, harus cari tahu dulu ini punya siapa. Bisa saja ini punya pemerintah, punya swasta, punya industri. Atau memang betul juga bisa punya Engkongnya David. Tapi ya kita harus cek dulu, begitu. Ya, bener-bener punya Engkong gue. Sebelum meninggal dia bilang, gue tanya, Tanah Engkong yang mana cari aja yang banyak pohonnya. Banyak pohon. Iya, banyak pohon kan banyak di kawasan yang lain. Siapa tahu nanti ada orang lain datang mengaku Engkongnya dia juga deh. Patok juga di sini jadi konflik lahan kita. Kalau begitu. Ah, bodo amat. Pokoknya ini Tanah Engkong gue. Eh, bukan bodo amat. Konflik lahan itu bahaya. Anda ini, kayaknya kita ke pos aja deh. Sini, mari kita ngobrol soal masalah konflik-konflik lahan ini. Sini, sini. Ke pos. Ke pos. Posnya di mana? Sana. Ah, masih Tanah Engkong gue itu. Wah, 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 wah. Sejak kapan anda lahir di pos? Sini, Mas David. Di pos saya sini nih. Ini pos lu? Iya lah. Oh, cakep-cakep ya pos hutan sekarang ya? Ya, cakep lah. Kalau tidak cakep ya mana betah kita disini. Ibu. Eh, selamat. Nih, Ibu. David ini, Ibu. Oh, David. Ibu. Saya bawa dia. Itu dia tadi. Main asal patok-patok aja di hutan sebelah sana. Bilang itu warisan kakeknya. Segala macem. Orang harus cek dulu lah. Segala macem lah. Saya udah cek, Ibu. Saya cek rekamannya. Ngkong saya kalau ngomong, tanah kita yang banyak pohon nih. Udah. Gak apa, atok belah sana. Gak bisa. Gak bisa cek. Tapi tahu gak itu kawasan hutan? Iya. Gak bisa cek rekaman, omongan doang harus ada berkas-berkas. Dan ini pas sekali. Mas David kalau datang ke sini nih, pas sekali bertemu dengan Bu Ene Ekawati ini. Karena beliau ini adalah kepala subdirektorat penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Jadi pas sekali kita bicara soal ini. Nah, Bu. Ini yang awal untuk kita berbicara ini. Saya tuh sebagai Paul Hood yang luar biasa terganas di Indonesia, tapi memang baik hati nih. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Saya tuh sering menemukan begitu. Jadi masyarakat yang tinggal di dekat-dekat dengan hutan, sering mematok-matok. Biasa itu motifnya itu paling banyak karena ekonomi dan segala macam. Nah, ini kalau kita lihat kan datanya itu dari tahun 2017 menyebutkan bahwa sekitar ada mungkin 10 jutaan rakyat miskin itu tinggalnya itu justru di dekat-dekat hutan. Yang mana ini kontradiksi gitu. Maksudnya hutan ini kan sumber ekonominya tinggi sekali. Mulai dari kayu, madu, kemudian minyak nabati, dan lain-lain. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, Bu? Memang di tahun 2017 kan ada ketimpangan dalam distribusi akses lahan kepada masyarakat. Jadi baru tahun 2017 itu baru sekitar 2 persen dari alokasi sekitar 120,4 juta hektare. Oke. Iya. Sehingga sejak itu masyarakat pemerintah menyadari itu dan kita mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses lahan kepada masyarakat, akses pasar, akses modal, dan juga peningkatan kapasitas petani. Jadi mulai program pemerataan ekonomi diharapkan nanti ketimpangan itu tidak terjadi, kan konflik tadi. Betul. Untuk patok itu tidak terjadi lagi. Iya, iya, iya. Ini karena motifnya pasti ekonomi ini. Alas luang menjaga warisan Angkok, padahal motifnya ekonomi dia. Ya maksudnya kalau ada kecederaan dari hutan, masyarakat kayak saya tidak diajak, Bu. Iya, betul juga. Boleh ini saya minta ngontrak di sini. Jangan, ini pos saya. Mas ngontrak di sini saya jaga di mana, dong. Tapi begini, Bu, memang ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan seperti Mas David ini memang terjadi. Maksudnya mereka yang tinggal di dekat hutan, tapi tidak terlalu merasakan sumber ekonomi yang di hutan, tapi justru orang-orang yang tinggal di kota, yang punya akses terhadap hutan, malah hidupnya lebih enak gitu. Dapat manfaat dari hutan gitu ya, Bu. Ya karena memang kan ada alokasi-alokasi hutan yang melalui mekanisme, melalui prosedur, dia bisa mengalukan izin untuk penggunaan kawasan, untuk pemanfaatan kawasan. Kalau masyarakat nanti juga ada, melalui prosedur tentu. Memang di tahun dulu kebijakan kita 2017, kemudian di dukung 2018 itu kan ada Undang-Undang 18 tahun 2013 itu ada Undang-Undang mengenai P3H, pemberantasan dengan perusahaan hutan. Itu kalau masyarakat masuk ke kawasan hutan, ini Paul Hood bisa menangkap kan? Oke. Ya karena dia melakukan pelanggaran, melakukan kegiatan ilegal dalam pasan hutan. Tapi sejak 2015 dengan adanya kebijakan pemerintah melipat hutan, masyarakat bisa memperoleh akses legal perhutanan sosial. Oh Alhamdulillah. Ya itu kebijakan informatif yang kita sebutkan. Ya kebijakan artinya pemerintah sudah mulai untuk berubah dan mengarahkan. Karena bagaimanapun konflik ini kan, konflik lahan ini kan merugikan dua pihak tentu yang bersama kita pasti merugikan. Nah itu upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan sama pemerintah agar konflik-konflik lahan ini tidak terjadi lagi, Bu. Kita pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 ya, mengganti, PP pengganti Undang-Undang CK. Di situ semua diharapkan sudah tidak ada lagi kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Oke. Ya masyarakat diberikan hak akses kelola untuk akses kelola kepada kawasan hutan melalui program reforma agraria. Oke. Dan itu kalau konflik, saya sedikit kembali ke tadi ya. Iya, iya. Kalau konflik, kalau memang itu masyarakat itu sudah ada dalam kawasan hutan, mungkin Engkong-ngkongnya dulu ya? Iya, turun-temur. Oh, turun-temur sudah di situ. Kalau itu sebelum dia sudah membuka kawasan, sejarah pembukaan kawasan oleh Engkong itu sebelum penunjukan kawasan hutan, itu bisa diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi harus ada buktinya. Oke. Maksudnya dikeluarkan itu diganti lahan? Enggak, dikeluarkan menjadi hak milik. Iya, jadi dia tidak masuk lagi jadi kawasan hutan. Kalau sebelum penunjukan kawasan hutan. Oke, oke. Kalau masyarakat ada setelah penunjukan kawasan hutan, dia kurang dari 20 tahun, bisa diberikan akses kelola perhutanan sosial. 35 tahun. Oh, 35 tahun hak kelola itu ya? Iya. Bisa diperpanjang itu. Oh, Alhamdulillah. Ya, nanti dicek aja. Nanti dicek, mas rapi. Siapa tahu memang. Makanya tadi saya bilang, kalau kita cek kan enak kerjanya juga lebih tenang. Siapa tahu memang itu. Iya. Ya, saya cuma ingat waktu Engkong saya hidup, Bu. Saya masih kecil diajak-ajak. Dia makan tidur di pohon rambutan yang di situ, Bu. Iya. Kalau masyarakat kadang enggak punya bukti, tuh. Kadang kita bisa lihat pakai teknologi citra satelit, menetapan kawasan 97. Oh, sudah buka tahun 80 ya? Memang punya engkong, kan? Oh, iya betul. Artinya kalau kita, karena pemerintah juga bersifatnya terbuka, gitu. Jadi kalau kita ke pemerintah dan segala macam, ke pihak-pihak terkait, tentu akan dibantu untuk melihat dan segala macam. Jadinya tenang juga kita kalau bekerjanya, segala sesuatu yang aman. Mengatuh saja, menyampaikan, aduan ini tanah milik engkong dulu nih. Begini-mini. Iya, betul. Kita nanti bantu. Artinya pemerintah tuh sebenarnya membuka diri untuk membantu dan segala macam. Tapi, lalu kemudian begini, Bu. Ada kalanya seperti Mas David ini. Begitu misalkan mempercayai bahwa ini tanah engkong saya, apa segala macam. Tapi di sisi lain, masyarakat kecil ini, kadang konfliknya itu dengan perusahaan yang gede atau apa. Nah itu, mereka kan posisinya pasti lemah masyarakat ini. Itu sikapnya pemerintah seperti apa, Bu? Maksudnya dalam menengahi ini, biar sama-sama diuntungkan, sama-sama di Ayomi gitu. Ini salah satu tipologi konflik yang masuk ke kami. Kan ada macam tipologi ini, masyarakat dengan masyarakat. Mungkin di kawasan hutan nih, di kawasan hutan. Ya, masyarakat dan masyarakat. Oke, masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah. Ada klaim perkebunan atau klaim pemukiman dalam kawasan hutan. Ini tadi kan konflik masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat dan perusahaan. Sama. Itu sudah ada aturannya, ada regulusinya. Kita bisa diundang-undang CK sampai PP turunannya, PP 2324, sampai permennya ada. Jadi kita lihat nih, dari sejarah kembali penguasaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah menguasai atau membuka lahan itu, sebelum perizinan dari perusahaan, kita bisa mengajukan untuk adendum. Jadi areal perusahaannya dikurangi. Oke. Itu kalau mereka ada sebelum perizinan diterbitkan oleh pemerintah. Kalau dia sudah ada, ada perusahaan duluan, masyarakat baru masuk, kita ada kebijakan kemitraan hutanan. Masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Disitulah nanti masyarakat hadir melindungi kemitraan itu. Silahkan kelompok tani bermitra dengan perusahaan. Sunsun naskah kerjasama, NKK, naskah kegiatan kerjasama. Disitu pemerintah bisa validasi atau perusahaan mau istilah kita perembukan sendiri ya. Oke, musyawara? Iya, musyawara. Ada hak kewajibannya, ada benefit sharingnya, perusahaan dapat berapa, masyarakat dapat berapa. Sudah ada contoh yang masyarakat bermitra dengan perusahaan. Oh, sudah ada contohnya, lumayan banyak, dan itu berhasil ya Bu ya? Berhasil. Artinya bisa dibilang bahwa persoalan ketimpangan lahan ini sebenarnya ada solusinya dan bisa kita kerjakan ya Bu ya? Ada, ada. Tapi masa Bu, tiba kita mau makan, nyari lalapan sedikit, ngambil daun, masa kudu izin-izin gitu? Bu ribet Bu, untuk kita keburu lapar gimana Bu? Eh makanya kita segera ajukan, ajukan melalui prosedur perizinannya. Nanti kalau sudah dapat izin, jangan kan hanya daun. Bisa nanem di situ, bisa nanem rotan, bisa nanem buah, durian. Dan itu jelas ada kepastian hukum. Tidak sulit dan tidak ada penghutan biaya apapun. Tapi kalau kebelet makan, makan di pos saya deh. Tadi ngontrak aja nggak boleh. Ya, ngontrak tidak boleh, kalau makan boleh, daging mentah banyak tuh. Empat macan yang masak sendiri. Tapi Bu, tadi Ibu sempat menarik dari jawabannya Ibu itu, ada tadi kata-kata reformasi agraria. Reforma agraria atau reformasi agraria sih Bu? Reforma agraria. Reforma agraria. Itu apa sih Bu maksudnya? Kalau bahasa gampangnya itu, reforma agraria itu hanya legalisasi aset sama legalisasi akset. Legalisasi aset? Akset dan akses. Dan akses. Jadi gimana kita melakukan penataan kembali struktur kemampilikannya, penggunaannya, pemanfaatannya. Untuk lahan itu, untuk kemakmuran rakyat dengan penataan kembali itu. Bersetua berkeadilan, aset dan akses. Akses, kalau aset kan menjadi milik nih. Milik kita, seperti yang Kong tadi. Kalau akses, ya tadi dengan perhutanasial, kita kasih hak pengelolaan kelas dantan 35 tahun itu. Akses ya, bisa memanfaatkan hutan, bisa mengelola, tentunya sesuai dengan peraturan. Karena ada fungsi-fungsi tertentu kan. Di saat fungsi lindung, nggak boleh nembang kok. Sesuai dengan peraturan, Bu. Iya. Berarti kalau tiba-tiba saya ingin bikin lapangan pucal, Bu. Tidak boleh. Eh, kita lihat dulu. Beda lagi. Perizinannya beda lagi. Bukan perhutanan sosial. Karena penggunaan berita alam. Lagian ibu dia aneh-aneh bikin lapangan pucal di hutan. Iya, betul. Bersinjak macan kemayoran. Ada macan. Main tanding langsung sama macan beneran. Betis, ya? Nah, Bu. Lalu kemudian tadi yang masalah akses, aset. Lalu penerapannya, implementasinya ke masyarakat itu seperti apa, Bu? Sampai saat ini. Oh, gini. Kalau reforma saya bicara reforma agraria dari sektor hutan, ya? Ya. Karena reforma agraria itu ada dari sektor hutan, sektor non-hutan, dan reforma agraria yang berasal dari areal konflik. Ada tiga nih. Kalau reforma agraria dari sektor kehutanan, itu tadi perhutanan sosial dibagi dua. Itu yang disebut legalisasi akses. Untuk yang hak milik, itu melalui tanah objek reforma agraria. Itu yang kelepasan kawas-kawas. Masyarakat di sini, kita sudah melakukan sosialisasi untuk perhutanan sosial. Advokasi kepada masyarakat sudah. Pendampingan sudah kita lakukan. Inventarisasi untuk tanah objek reforma agraria itu ada di salah satu Direkturat Jenderal di Hutan. Itu juga sudah kita lakukan. Oh. Dalam hal ini, pemerintah juga sudah melakukan pepres. Baru tahun lalu. Oh, iya. Pepres percepatan reforma agraria. Itu kita lakukan. Dan di situ, di mandat pepres itu ada tim percepatan reforma agraria. Ini ketuanya Kemenku Perekonomian, wakilnya Kemenku Marques, anggotanya Kementerian Lembaga Terkait. Di level provinsi, ada gugus lagi reforma agraria. Di level kabupaten, ada lagi. Dan ada tim pelaksananya. Artinya terintegrasi dari atas sampai ke bawah, semuanya untuk menerapkan ini dan sebagainya. Karena kan pemerintah daerah yang paling tahu nih, itu masyarakat dia bukan. Betul. Tadi, dengan masyarakat kota dikasih tanah kan salah ya. Iya, iya. Perhutanan sosial adalah pengelolaan tanah setiap bukan dengan masyarakat setempat. Dibuktikan dengan NIK, dibuktikan KTP, ya itu kalau penggantan. Itu jadi kita harus tepat sasaran, clear subjek dan objek bahasa kita ya. Objeknya clear, masyarakatnya benar di situ. Itu penerapannya. Dan kita sekarang sudah, perhutanan sosial itu sudah sekitar 6,4 juta hektare dibutangkan oleh masyarakat. Nah, ibu itu, ibu sebut perhutanan sosial dari tadi, itu tuh maksudnya hutan yang kayak apa? Itu miliknya pemerintah dikasih akses atau gimana maksudnya perhutanan sosial itu, bu? Perhutanan sosial itu, gampangannya sistem pengelantan lastari dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat juga menghukum adat. Jadi, masyarakat itu pelaku utama di dalam hutan negara. Untuk hutan negara yang diberikan masyarakat. Kita berikan tadi, maaf diulang-ulang, akses kelolanya kita 35 tahun kan. Kita berikan kepada masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok tani, operasi. Artinya, dengan kata lain, perhutanan sosial ini sangat bermanfaat ya buat masyarakat lokal ya, bu? Iya, memang tujuannya untuk pemberdayaan dan peningkatan masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat lokal. Begitu, Mas David. Siapa tahu, Mas David, ada dekat-dekat sini yang jadi perhutanan sosial? Ya, itu tanah yang saya patok tadi itu aja. Iya, kita cek dulu dari satelit, dari apet, seperti gue yang dibilang. Jangan kasih patok-patok aja begitu. Itu kita udah alokasi, Mas David. Jadi, ada namanya PIAP. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Areal Perhutanan Sosial. Jadi, sudah kita petakan mana-mana daerah yang bisa di, atau di kawasan hutan mana yang bisa kita minta untuk izin perhutanan sosial. Oh, jadi nggak bisa sembarangan, bu ya? Nggak bisa asal ada pohon gede gitu, nggak bisa. Nggak bisa, tapi artinya pemerintah membuka, membuka untuk bagaimana masyarakat ikut mengelola segala macam dan segala macam. Berarti, bu, apakah perhutanan sosial ini bisa membantu kelestarian hutan, bu? Sangat bisa. Karena kan dengan perhutanan sosial itu, kita kasih izin nih setelah masyarakat menyatakan ke sini. Masyarakat itu akan menyusun namanya RKPS, Rencana Kelola Perhutanan Husia. Di situ masyarakat akan membagi, dikasih 50 hektare nih sama pelunitah, mana ruang kelola, mana ruang untuk budidaya. Ruang kelola itu biasanya adalah areal perlindungan, sumber mata air, sumber mata air bagi mereka. Jadi otomatis dia akan menjaga, menjaga ruang kelola. Yang pemberdayaan dia akan melakukan dengan penanaman. Karena ada pemilik ya, rasa kepemilikan, pasti masyarakat akan menjaga hutannya dan meningkatkan kelestariannya. Itu pun sudah ada studi-studi yang dilaksanakan oleh contohnya, ini dari survei kata data. Kata data itu, survei independennya, dia mencoba melakukan survei terhadap KPS-KPS itu. Di dalam survei dia menyampaikan bahwa pendapatan masyarakat meningkat nih, 2-3 kali dari sekian responden. 70-90 persen mengatakan meningkat, 70 bilang pendapatan naik 2 kali. Dari segi tutupan lahan, juga menurut survei mereka memang terjadi peningkatan untuk hutan primernya. Dan yang semula kritis itu, dia tanamin dengan multikultur. Oke. Bahkan di nilai ekonomi juga kami mencatat di KLHK. Itu kan kita punya indikator kinerja ya, perkenaan sosial. Itu ada namanya nilai transaksi ekonomi. Dari penjualan produk oleh kelompok perundangan sosial ini, Mas David, sekarang sudah mencapai 1,057 triliun. Triliun? Iya. Apa biasanya produk? Dari 9.917, nggak salah ya, 9.000 lebih unit SK. Banyak ada madu, ada yang kemarin baru ekspor itu kayaknya ada pete juga. Ada herbal-herbal gitu ya? Herbal-herbal, ubat herbal. Itu dicatat, dimasukkan dalam sebuah aplikasi kami namanya Gokup oleh para pendamping di lapangan. Sehingga real time nih, transaksi-tansaksi yang masuk ini. Nah, untuk mengelola atau bagaimana pelaksanaan perhutanan sosialnya sini, itu ada skema-skema nggak sih, Bu? Sudah boleh gini ya, sekarang ya? Sudah, sudah boleh. Lima jari. Lima jari nggak ada apa-apa ya. Aman, Bu. Kalau lima mah aman. Aman. Nah, itu skemanya lima, Bu. Lima jari. Hutan desa. Hutan desa. Hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan. Hutan tanaman rakyat. Hutan tanaman rakyat. Hutan adat. Hutan adat. Kemitraan hutan. Hutan adat. Ini perbedaannya apa aja, Bu? Lima skemanya maksudnya bagaimana, Bu? Ini sebenarnya perbedaannya pada siapa yang mengelola dan tujuannya untuk apa. Oke. Kalau itu hutan desa dulu ya. Iya, hutan desa. Ini akan dikelola oleh lembaga desa. Oleh lembaga desa. Untuk kesejahteraan, masyarakat bisa. Masyarakat desa. Bisa di hutan produksi. Bisa di hutan lindung. Oke. Sama ini waktunya 35 tahun, Bapak Dior Panjang. Kalau hutan kemasyarakatan diberikan dalam rakyat pemberdayaan. Masyarakat mulai kelompok. Bisa dibutuh kelompok tani. Kelompok tani ya? Sama 35. Yang kemitraan tadi saya sampaikan antara masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat dengan penggunaan kawasan. Bisa. Hutan adat ini yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. Itu sudah? HKM, HD, sudah semuanya. HTR. Ah, itu. HTR itu untuk hutan produksi diberikan dalam rangka penanaman kayu. Untuk diambil kayunya. Oh, kayak tanam rakyat tadi itu. Jadi orang-orang kayak saya bisa, Bu, ya, nyari teman-teman lain nih untuk bentuk kelompok tani. Sangat bisa. Banyak teman saya yang suka main harvest moon, Bu. Apa itu? Itu video game bertani. Bisa nggak ya? Kita jadi kelompok tani karena pecinta, Bu. Masalahnya di harvest moon, asal tanam. Nggak ada kaya-laka itu. Itu tidak terkontrol, tidak terintegrasi. Kalau salah kelola, game over. Iya, ntar kena semplet ya? Iya. Tadi dari yang garis besarnya tadi dan segala macam itu. Apa perbedaan mendasar dari reforma agraria dengan perhutanan sosial ini, Bu? Sebenarnya perhutanan sosial itu bagian dari program reforma agraria. Oke, jadi reforma agraria. Untuk melaksanakan ini, salah satu programnya adalah perhutanan sosial. Oke, dengan lima skema tadi. Iya, dan satunya torah yang aset. Tora itu apa, Bu? Tanah objek reforma agraria. Oh, tanah objek reforma agraria. Itu yang dilepaskan dari kawasan hutan. Di programnya dulu sekitar 4,1 juta hektare. Oke, saya tahunya torah-tora sudiro doang lagi. Ada tuh tanahnya dia di sisi. Iya, torah sudiro kan punya tanah emang. Punya, punya. Iya kan. Lalu, Bu, apa manfaat dari penerapan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan hutan oleh masyarakat dari segi kesejaran sosial, ekonomi, begitu-begitu, Bu? Ya, reforma agraria ini kan memberikan kepastian hukum ya bagi masyarakat ya. Dia mempunyai kepastian hukum untuk berusaha di dalam kawasan hutan. Sehingga dia bisa mengelola dengan baik dan bisa memanfaatkan atau mengambil sumber dayanya untuk ditingkatkan nilai ekonominya. Itu dari sisi segi ekonomi. Dari segi sosial, kita kan nanti setelah masyarakat itu memperoleh izin, itu kami bimbing untuk membentuk KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Makanya kita menang ada KUPS Kopi, itu masalah kopi, KUPS Rotan, atau KUPS Madu. Sehingga masyarakat secara sosial juga mulai berpikir tidak subsisten, hanya besok pagi saya cari makan buat besok pagi ya. Dia harus punya jiwa entrepreneur sehingga bisa menjadi KUPS yang mandiri. Sehingga berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi istilahnya pemberian, akses itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ya, ya, ya. Dan bisa mandiri. Yang paling bikin berpotensi saya jadi orang kaya apa, Bu? Produknya, Bu? Kira-kira, Bu? Madu, kopi. Saya suka minum kopi juga, Bu. Orangnya suka pegadang. Sesuai potensi yang dikelola. Tapi kalau madu saya takut tawon, Bu. Jangan, ya, berarti ya? Boleh. Nanti masih ada alatnya begini, nih. Iya, dia ini segala macam solusi yang dikasih juga ada aja. Kekala, emang males aja, Bu. Tapi takut, Bu. Saya selalu ngambil madu kayaknya tawonnya galak-galak kalau di hutan. Anda sebelum reforma agraria, reforma mental dulu, deh. Biar tidak malas. Resolusi, ya? Iya. Nah, Bu. Dari untuk kita mensukseskan reforma agraria dan juga salah satunya lewat perhutanan sosial ini, pihak mana saja yang harus terlibat, Bu? Agar kita bisa sama-sama. Semua pihak. Semua pihak. KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Iya, iya, iya. Untuk itu, dari inovasi kebijakan yang dilakukan, kita setelah keluar kepres, nih, tahun lalu juga, nih, kepres nomor 28 tahun 2023, menaik perencanaan terpadu perhutanan sosial. Kepres ini menjadi panduan, nih, kementerian lembaga, private sector, pemerintah daerah, dalam berkontribusi terhadap perhutanan sosial, dari mulai penyalarasan kebijakannya, sinfronisasi, harmonisasi, sinergitas asal program-program yang ada di masing-masing KL sesuai dengan kemenangan. Kewenangan, ya, kewenangan. Umpamanya, nih, kalau dulu dana desa itu nggak bisa dipakai, loh, untuk PS. Oh, iya. Sekarang dengan adanya penyalasan kebijakan, dana desa bisa dipakai untuk PS. Karena sudah, bahasa kita sudah tersedia cantolannya di dalam anggaran negara. Kemudian, kementerian dalam negeri, kementerian pertanian, bisa bersinergi dengan KLHK, penyuluh-penyuluhnya bisa kita latih untuk menjadi penyuluh perhutanan sosial. Kementerian UMKM memberdayakan produksi-produksinya. Itu di dalam lampiran kepres itu, peran para pihak sudah kita tuliskan. Oh, berarti sudah jelas pihak-pihaknya, apa segala macam, biar kita bisa bersatu-patu, bersinergi untuk mensukseskan perhutanan sosial ini. Lalu, oke, Bu, dari pengalaman, dari Molek, PP, PS itu keluar, dan segala macam, pengalaman Ibu sampai saat ini, apa sih tantangan dan hambatan yang sampai ini masih dirasakan untuk masalah perhutanan sosial ini, Bu? Tentunya, ini yang kami rasakan itu diantaranya adalah pendanaan, ya. Oh, iya, makanya Ibu senang sekali begitu dana desa, kita diuntukkan tes juga sekarang, ya. Pendanaan, terus karena kan ditentukan remote area juga, ya. Untuk verifikasi itu sampai ke desa kan kita butuh dana banyak. Nah, kemudian kualitas SDM, SDM kehutanan kan juga terbatas nih, kualitas SDM, kualitas SDM, pendanaan, dan pendampingan juga perlu. Ya, karena pendampingan itu tidak bisa satu-dua kali. Betul, harus continue. Continue, ya, betul. Tapi, kamu mau ngomong kalau butuh dana, Bu, teman saya ada yang aplikator pinjol, Bu. Mau enggak? Jangan. Tadi kan masalahnya, saya minjem sama dia, Bu. Alhamdulillah, sama dia yang kebayar. Tadi, kita tutup lubang, itu, Nah. Kita, ini, KPS itu bisa untuk pinjem kur. Oh, bisa juga? Iya, bisa. Oh, kredit usaha rakyat? Iya, dari SK Perhutanan Sosial, kita kan udah bekerja sama dengan Perhimbara, ya, Kempunan Bank. Oh, jadi kalau kita sudah punya SKPS, kita bisa tuh pakai SK itu untuk mengajukan kur. Oh, terbantu sekali, ya. Iya, dan kita juga untuk fasilitasi pasarnya, kita juga memfasilitasi dengan mengundang buyer nih, istilahnya seller made buyer. Oke, Ibu sebagai yang fasilitatornya, mempertemukan seller dan buyer. Oke, saya menarik juga tadi, maksudnya Perhutanan Sosialnya tuh crossover dengan pariwisata, bisa jadi tempat wisata juga, Bu, ya? Iya, iya. Bisa ide buat saya tuh, Bu, bikin wisata petik madu. Langsung dari sarangnya. Nanti gimana tahawannya? Boleh ya, Mas Abdur? Hah? Petik madu langsung dari. Wisata ekstrim itu, Bu. Boleh. Lebih anak-anak muda suka, Bu. Boleh, boleh. Anak-anak muda lebih suka petik mangga sih, tapi. Mohon maaf. Tapi ya, boleh, boleh aja. Bu, ini bagaimana prospek dan harapan Ibu kedepan untuk perhutanan sosial? Atau, ya, reforma agraria secara keseluruhan? Harapannya sih, sesuai dengan tujuan pemerintah yang melalui program reforma agraria, tentunya diharapkan bisa mengurangi ketimpinan akses lahan kepada masyarakat. Amin, amin. Tari, gitu biasanya. Mantap. Ibu, ini terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berbagi informasi, kan. Kamis maaf. Mas David masih belum mengerti, masih mau tanya atau kemana? Enggak, saya tadi udah banyak bisnis untuk memanfaatkan perhutanan sosial, nih, Bu. Langsung muncul di bisnis. Saya tunggu, Mas. Kalau mau ngajukan PS, saya tunggu. Siap. Saya ngobrol lama tahun di situ, Bu. Apa mau, dia saya eksplorasi. Dia kayaknya ngejar SK buat dapat kurnya doang, kayaknya. Emang. Bawanya pengen yang begitu. Nah, baiklah begitu teman-teman semuanya. Masyarakat Indonesia yang luar biasa. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dari sini bagaimana kita harus menjaga hutan. Menjaga kelestarian alam dan segala macamnya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Di surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 58. Allah SWT mengatakan, Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur, seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali. Tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang bersyukur. Semoga ditambahkan terus nikmat-nikmatnya. Begitu teman-teman. Aduh, sudah sore ibu. Ibu, buka puasa di sini aja ibu ya. Ada memang di pos. Ada daging mentah banyak. Nanti kita suruh dia masak. Gua lagi aja yang suruh masak. Yaudah ibu tunggu sini ibu ya. Tunggu sini nanti saya go food. Tapi ini hutan, ini hutan. Ada go food. Itu kalau go food kita cross over sama kemendikbud dong. Waris dan menjaga hutan-hutan kita. Jangan hanya menjadi sebuah cerita. Marilah larikan hutan kita. Waris dan menjaga hutan-hutan kita.